wajah ini dia baru namanya game turbo nah ini tampilan dari game turbonya rog game ultra jadi tampilan dari aplikasi ini sangat semus dan enak banget dipandang oke kita langsung aja buka rog game ultranya langsung aja kita klik dan seperti ini tampilannya guys disini dia memiliki tampilan RGB yang sangat semut sekali ya jadi ini enak banget dipandang ini emang bener-bener keren sekali game turbo rog game ultra yang satu ini disini ada gfx tool kill apps dan merubah jadikan kalian menjadi 5g jadi seperti ini tampilannya keren sekali disini kalian bisa menambahkan game kesayangan kalian disini yang belum ada itu yaitu mobile Legends tambahkan dan back aja dan ini dia udah ditambahkan guys game turbo rog game ultra yang satu ini sangat enak bagus dan keren banget dan bisa digunakan di semua HP langsung aja kita ke aplikasinya Halo 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 jumpa lagi guys kembali lagi berjumpa dengan saya disini di YouTube channel aplikasi Project gimana nih kabar kalian semua semoga baik-baik saja ya di video kali ini saya mau membagikan sebuah aplikasi yang sangat keren sekali yaitu aplikasi game turbo atau game mode Ultra era Oji jadi aplikasi ini support semua device jadi apapun device yang kalian miliki kalian bisa menggunakan aplikasi ini untuk mengatasi itu semua permasalahan seperti biasa ya seperti lag fpsnya tidak stabil bahkan sampai frame drop oke sorry agak batuk karena sering keucatan mungkin ya oke jika kalian bertanya bang apakah aplikasi ini aman ya tentunya aman sekali karena aplikasi ini bukanlah aplikasi pihak yang ketiga yang dimaksud aplikasi pihak ketiga itu adalah aplikasi yang bisa berubah file resource game HP kalian ya yang bisa map hack penambah diamond penambah atau membuka skin itu baru aplikasi pihak ketiga aplikasi ini tidak bisa seperti itu guys jadi beda ya Nah aplikasi ini sangat keren banget dan wajib banget kalian coba Oke langsung aja jika kalian berniat memiliki aplikasi yang saya maksud ini langsung aja kalian ke deskripsi di sana ada link downloadnya kalian tinggal download aja seperti biasa tapi sebelum itu jangan lupa untuk bersama klip like dan nyalain tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan aplikasi-aplikasi terbaru dari channel aplikasi Project dan langsung aja kita ke aplikasinya Oh ya kalau kalian tidak mau mendownload dari link yang ada di deskripsi di deskripsi silahkan aja kalian cari aja passwordnya di dalam video ini guys ya guys Oke langsung aja kita ke aplikasinya let's go Oke guys langsung saja kita ke aplikasinya ya kalau kalian tidak tahu cara downloadnya kalian bisa melihat tutorialnya ke belakang dan kalau kalian ingin mencari passwordnya silahkan aja tonton video ini karena passwordnya ada di video ini ya dan kalau udah kalian download kalian tinggal buka aja di jari server dan cari aja folder download ya berhubung tadi saya membackupnya disini udah ada namanya itu adalah ROG game Ultra kalian tinggal install aja seperti biasa dan tunggu sampai proses penginstalasinya selesai jadi aplikasi ini sangat keren banget dan wajib banget kalian coba apalagi kalian seorang gamer setelah seperti ini kalian tinggal mainkan aja ya buka nah jadi tampilannya dari awal tuh seperti ini kalian tinggal start dulu dan izinkan aja nah ini dia tampilan dari ROG game turbo atau game Ultra nya karena disini tadi itu kecil ya tampilannya jadi kalau kalian membuka yang kedua kalinya tampilannya agak berbeda jadi tampilan kedua itu seperti ini gede dan seperti itu jadi keren banget ya sekarang giliran kalian untuk memiliki aplikasi game turbo ROG yang satu ini sebelum kalian menggunakan aplikasi yang satu ini guys kalian tinggal tambahkan dulu game yang mau kalian mainkan seperti Free Fire, PUBG Mobile dan tentunya Mobile Legends sekarang kalian tinggal back aja nah ini udah ada tiga game yang udah saya tambahkan barusan sebelum kalian menggunakan fitur-fitur yang ada di aplikasi game ROG atau game turbo ROG ini kalian tinggal pilih pengaturan dulu klik aja dan pastikan RAM boost opsi aja hidup seperti ini ya habis itu tinggal back aja dan sekarang kalian bisa mengaturnya mengatur gfx toolnya kill apps atau switch 5G ya di sini gfx toolnya bisa atur sesuai selera kalian mau seperti apa begitu ya kalian tinggal next aja ini seperti ini dan tunggu aja sampai semuanya selesai game turbo ROG yang sangat keren sekali habis itu kalian tinggal back aja disini ada kill apps, kill apps ini sangat berguna banget terutama saat kalian merasa device kalian tuh lembut banget saat membuka dan menutup aplikasi kalian tinggal klik pilih apps aja agar aplikasi yang berjalan di latar belakang atau aplikasi yang diam-diam aktif di latar belakang HP kalian dimatikan secara menyeluruh ya jadi HP kalian itu cuma fokus dengan satu aplikasi yang kalian gunakan saat itu juga jadi sangat ngebantu sekali guys Tunggu aja sampai semuanya selesai ya Habis itu back aja Back Dan disini kalian bisa switch Switch 5G atau Merubah jaringan kalian menjadi 5G Tentunya kalau menggunakan fitur ini Pastikan dulu HP kalian itu Mendukung jaringan 5G Kalau tidak mendukung ya tidak bisa Karena kebanyakan HP sekarang itu Kan udah 5G 5G Pasti bisa menggunakan ini caranya gimana Kalian tinggal pilih aja switch Dan pilih method 1 Disini kalian pilih 5G Kalau ada di HP kalian karena disini Tidak ada 5G nya Jadi cuma bisa bentuk di 4G doang Kalau punya kalian ada 5G Kalian pilih 5G only Dan jika udah kalian atur semua Aplikasi fitur-fitur yang ada Di dalam aplikasi ini silahkan aja pilih game yang mau kalian mainkan Saran saya setiap kalian mau bermain game Kalian lewat dari aplikasi ini Agar performa defense kalian Jauh lebih stabil dari sebelumnya Disini saya coba buka ini aja Tunggu aja sampai semuanya selesai Ini lagi di boosting Tunggu aja Nanti kalau udah selesai Dia akan membuka Atau menyuruh kalian Untuk membuka dari aplikasi ini Ultra Boost Optimize for Mobile Legends Bang Bang Clear Back Backout Change to Free Up Memory Gaming Use All Abis itu kalian tinggal launch aja Dan otomatis game yang kalian mainkan Akan kebuka seperti ini Langsung aja kalian coba aplikasi yang satu ini Di HP kalian masing-masing guys Oke sebelum kita Kalau kalian tidak tahu cara downloadnya gimana Disini saya tunjukin cara downloadnya Untuk mendapatkan aplikasi game Turbo seperti ini Gimana cara downloadnya Kalian tinggal tonton aja videonya ini sampai selesai ya Oke sekarang kalian tinggal buka aja YouTube channel ini Dan silahkan aja cari video yang mau kalian ambil aplikasinya guys Sorry, 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 sorry Ini Dan disini saya contohin Paling atas ini aja ya Dan sekarang kalian tinggal buka aja deskripsi ya Dan cari aja deskripsi Nah disini ada 3 link ya Yang pertama link download dari Gate4Link Ini short link Dan di bawahnya ada tutorialnya Yang kedua link alternatif Yang ketiga link yang berpassword Disini saya tunjukin Dari www.applikasi modifikasi Yang atau link alternatifnya aja Ini karena gampang banget sebenarnya Kalau kalian mengikuti step by stepnya Kalian tinggal Akan diarahkan ke website seperti ini Kalian tinggal geser aja ke bawah Nanti kalau udah Ini karena jaringannya kurang bagus Disini saya matikan dulu jaringan saya Saya menggunakan data aja Nah sekarang kalian tinggal geser aja ke bawah Dan cari aja detik yang berjalan Nah ini kan ada detik yang berjalan Kalian tinggal tunggu aja Sampai detiknya selesai Jika ada iklan seperti ini di bawah ini Kalian tinggal close aja Eh close aja ya Tunggu aja sampai detiknya selesai Habis itu kalian tinggal download aja Ini tidak perlu mencari password Tidak perlu melewati short link Kalau kalian mendownload dari link alternatif yang satu ini Kalau ada iklan seperti ini Kalian tinggal close aja seperti itu ya Itu bukan virus Terkadang ada aja yang ngomong Kok banyak virusnya Websitenya itu bukan virus ya Itu cuma iklan aja Ini kalian tinggal tunggu aja Sampai detiknya selesai Habis itu kalian tinggal download aja Nah seperti ini Ini iklan doang Tunggu aja Nah ini kan udah keluar tombol downloadnya Kalian tinggal klik aja Biasanya saat pertama kali kalian mengklik link download ini Website ini akan membuka halaman lain Disini saya contohin Nah ini kalian membuka halaman lain Kalau terjadi seperti ini di hp kalian Kalian tinggal back aja Dan klik lagi link downloadnya Dua kali One Two Nah begitu Dan langsung media fire Cuma begitu doang ya Jadi gampang banget Oke langsung aja Kalian coba aplikasi yang saat ini Di hp kalian masing-masing Jika sekiranya ada masalah Silahkan komen aja di kolom komentar Kalau kalian memiliki request lain Tentang aplikasi lain Atau tentang aplikasi gaming gitu Silahkan komen aja di kolom komentar Kita ketemu di next video Bye 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 Terima kasih.